Kami sore bertempat di pasar Kota Jambi, PJS Wali Kota Jambi M. Fauzi, meresmikan langsung pasar beduk yang dikelola oleh pemerintah Kota Jambi. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan dilanjutkan dengan meninjau para pedagang. Peresmian ini dihadiri oleh Kepala OPD Lingkup Kota Jambi dan pihak terkait lainnya. Kadis Perindah Kota Jambi, Komari mengatakan, pasar beduk ini melibatkan 589 pedagang yang terdiri dari 108 orang pedagang kuliner dan 481 orang pedagang pakaian. Selain pasar beduk yang dikelola Pemkot, juga terdapat pasar beduk yang dikelola oleh kelompok masyarakat kecamatan. Seperti di Alambarajo terdapat 5 pasar beduk. Jambi Selatan 4 pasar beduk dan Masipin 3 pasar beduk. Jambi Timur 4 pasar beduk dan Jelutung 2 pasar beduk. PJS Wali Kota Jambi M. Fauzi mengatakan, pasar beduk yang sudah menjadi tradisi tahunan ini harus dijaga keamanan dan ketertibannya serta kebersihan makanannya. Selain memberikan income untuk para pedagang, pasar beduk juga menjadi ajang promosi kuliner yang ada di Kota Jambi. Ini kan merupakan suatu tradisi yang setiap tahun kita ada. yang ditampilkan di sini itu semakin sehat, lehat dan higienis dan dapat dikonstruksi oleh masyarakat.